Di kawasan hutan jati, kecamatan Piturnawi inilah penduduknya yang seluruh wanita tinggal. Meski tanpa keberadaan kaum laki-laki, mereka hidup aman, tentram dan damai. Di kampung ini sulit ditemui penduduk asli yang berjenis kelamin laki-laki. Umumnya mereka sudah pergi dari kampungnya dan menetap di desa lain. Salah satu keluarga yang bertahan dengan tradisi ini adalah Kasinem yang kini berusia 86 tahun. Saat ini Kasinem hidup bersama seorang anaknya bernama Gani yang sudah berusia 50 tahun, serta adiknya Soekiem yang kondisinya sudah lumpuh. Warga setempat percaya jika ada laki-laki yang telah menikah dan tidak segera pergi dari kampung ini, maka seumur hidupnya akan sengsara. Mitos inilah yang menjadikan warga khususnya kaum laki-laki memilih hengkang dari kampung ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keberadaan kampung yang tampak kaum anak ini sebenarnya sudah lama diketahui warga dari luar biasa. Namun karena lokasinya jauh di dalam hutan, tak banyak orang yang mengunjunginya. Menurut mitos desa sini, itu kalau ada orang laki-laki yang menikah di sini, biasanya gitu, biasanya nggak bertahan lama. Biasanya nggak sampai, apa itu, tua nggak, nggak bertahan sampai tua biasanya. Mereka hanya menggantungkan hidupnya dari hasil ladang sekitar rumahnya, seperti jagung dan singkong. Alasan mereka bertahan di kampung itu tak lain karena di sana terdapat mata air yang konon tak pernah kering. Sayang keberadaan kampung unik ini tidak lama lagi akan musnah. Pasalnya, jumlah penduduknya terus berkurang, sementara antar kelahiran nyaris tidak ada. Apalagi saat ini mereka kebanyakan sudah berusia lagi.